Intro Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian Terima kasih sudah berkenan ya di jam-jam mungkin Kalau di bulan puasa kan jam segini juga agak lelah ya Setelah aktivitas sahur tadi pagi Tapi saya lihat disini keserta tetap semangat Ingin nambah ilmu tentang kesehatan Nah ilmu tentang kesehatan hari ini adalah tentang paru-paru basah atau pneumonia Memang banyak pasien kalau datang ke poliklinik, ke rawat jalan Saat konsultasi pribadi dengan saya tanya Akan bertanya dok ini paru-paru saya flek ya Atau paru-paru saya ini ada paru-paru basah atau ada cairan Nah sehingga memang kasus ini akan kita bahas pelan-pelan Nah karena permisi karena saya sebagai seorang spesialis penyakit dalam Saya akan membahas untuk pneumonia yang untuk orang dewasa Nah perlu dipahami bersama bahwa orang dewasa disini Batasannya adalah usia 18 tahun ke atas Nah karena pneumonia ini terutama lebih banyak pada usia yang rentan Yaitu di atas 50 tahun Karena itu judul pada hari ini adalah Apakah orang dewasa lebih dari 50 tahun Memerlukan pelindungan terhadap penyakit nemococcus Saya mulai ya Jadi nanti kita akan bahas apa itu penyakit nemococcus atau pneumonia Ya paru-paru basah Bagaimana saya bisa terkena Akibatnya seperti apa dan bagaimana cara mencegahnya Pertama kita berkenalan dulu dengan bakteri pneumonia Nah kalau kita kemarin lagi pandemi kan kita kenalnya covid ya Covid itu virus Nah virus itu jauh lebih kecil daripada bakteri Bakteri ini ukurannya lebih besar Nah untuk pneumonia ini atau paru-paru basah Penyebabnya paling banyak adalah bakteri streptococcus pneumonia Sehingga kita sebut penyakitnya adalah pneumonia Nah penyakit akibat bakteri pneumococcus ini Ini terutama dia terkena di paru-paru Nah kalau yang lucunya waktu itu covid kan kita pernah mengalami varian delta Itu terutama pasiennya kenalnya di paru-paru Sesek, batuk, sampai perlu oksigen Nah kemarin kita pengalaman banyak sekali varian omikron Terutama di tenggorokan Jadi memang kuman-kuman ini punya sifat sendiri-sendiri Unik-unik ya masing-masing Nah kalau untuk pneumonia dia menempelnya di paru-paru Sehingga memang menyebabkan antara keluhan pernafasan Kemudian kalau dia sudah masuk sampai ke darah bisa menyebabkan bakteria Tapi bisa juga sampai dalam tanda kutip nyangkut gitu ya Nyangkut atau bersarang di selaput otak kita yang disebut dengan meningitis Nah bakteri tipe tertentu dari pneumonia ini ternyata kebal terhadap berbagai antibiotik Apalagi sekarang kebanyakan di masyarakat Dok aku sudah minum nih antibiotik tertentu gitu ya Atau dok aku sudah konsultasi nih online Atau dok aku sudah ke klinik terdekat Aku dapat antibiotik ini Jadi penggunaan antibiotik yang banyak ini menyebabkan berkontribusi Menyebabkan memang bakterinya semakin kebal terhadap antibiotik Nah bakteri ini bisa menetap di daerah hidung dan kerongkongan Serta dapat menyebabkan penyakit Penyakitnya di mana saja ada dua tipe Pertama yang bisa dikatakan tidak bahaya Karena dia hanya di organ tersebut Tidak invasif, tidak menembus ke organ lain Yaitu hanya di paru-paru pneumonia Atau hanya di telinga otitis media akut Ini radang telinga akut pada anak-anak ya biasanya Kemudian sinusitis ya mungkin yang sering hidungnya tersumbat Sering pagi-pagi bersin atau bangun tidur Kok aku banyak lendir ya dok di tenggorokan Nah itu adalah sinusitis Nah kemudian ada yang lebih bahaya Nemococcus yang invasif yang berwarna ungu Ya invasif di sebelah kiri Itu akan menyebabkan bakterinya dari paru-paru menembus Ke peredaran darah Sehingga menyebabkan bakterimia Kemudian ada juga yang menyebabkan meningitis Atau radang di selaput otak Sehingga pasiennya itu bisa demam tinggi Tidak sadar, meracau ya Kemudian bisa sampai kejang Bisa sampai gejala-gejala seperti struk Ada kelumpuhan syaraf Tapi juga ada demamnya Nah ini semua disebabkan oleh kuman bakteri Nemococcus tersebut Nah tanda-tandanya Tentunya karena ini Mengenai saluran nafas Dari batuk Batuknya terutama berdahak Bukan batuk kering Tapi ada juga yang kering Tapi lebih banyak yang berdahak Dahaknya ini bisa dari kuning, hijau Bahkan sampai ada darah Tentunya pasiennya menjadi demam Berkeringat Sesak nafas Karena kita baru saja bersama-sama Melewati pandemi Ini mudah-mudahan ya Betul-betul sudah melalui Kita lagi berharap cemas Apakah ini semua bisa dilewati atau tidak Tapi saya rasa Bapak Ibu sudah familiar Sering dengar Oh iya batuk, sesak nafas, demam Ini mah radang pernafasan Nah inilah gejala dari pneumonia Nah yang khusus untuk bakteri Nemococcus itu sendiri adalah Biasanya secara normal ada di daerah hidung dan tenggorokan Tapi kalau jumlahnya berlebih Dan daya tahan tubuh pasiennya menurun Maka menjadi masuk ke paru-paru Apalagi kalau sampai ke aliran darah disebut dengan bakterimia Apalagi kalau bersarang di selaput otak Menyebabkan meningitis Sehingga pasiennya tidak sadar, kejang Dan tentunya ada kelumpuhan di syaraf Nah apa saja yang meningkatkan saya Kok bisa jadi kena penyakit nemococcus tersebut Pertama antara usianya itu masih di bawah 2 tahun Atau usia di atas 65 tahun Nah kemudian orangnya sendiri bagaimana Apakah sudah punya penyakit jantung Ya dok aku pernah pasang cincin nih di jantung Nah ini sudah punya penyakit jantung Kemudian merokok pula Kemudian ternyata punya diabetes Atau disini ada juga punya penyakit hati yang kronik Seperti apa misalkan hepatitis B, hepatitis C Atau penyakit hati akibat minum alkohol Kemudian riwayat pernah atau memiliki penyakit autoimun Atau punya infeksi HIV Ya itu semua menyebabkan Usianya belum di atas 65 tahun Misalkan baru 30 tahun, 40 tahun Tapi bisa terkena pneumonia Kemudian faktor lingkungannya Itu misalkan memang di sekitar lingkungan kita Misalkan kemarin pada saat pandemi Banyak virus yang menyebabkan radang di selaput paru Di sistem pernafasan kita Sehingga bakteri ini pun ikut masuk Sehingga menyebabkan infeksi campuran Antara virus dan bakteri Kemudian ada juga yang tinggal di panti Ya atau mungkin tinggal di rumah Tapi tiduran terus berbaring lama Mungkin bapak ibu disini ada yang merawat orang tuanya Yang sudah berusia lanjut Ya di atas 65 tahun Dan di rumah itu tiduran aja dok Makan di ranjang, minum di ranjang Ya duduk sulit Apalagi berjalan Pipis atau buang air besar juga di ranjang Nah ini berisiko untuk terkena kuman nemococcus Dan juga ada faktor-faktor kebiasaan Tadi yang sudah disebutkan misalkan merokok Dan juga penggunaan narkoba yang suntik Sehingga kuman ini masuk Nah kenapa orang usia lanjut itu akan berisiko Karena sistem imunnya memang sudah menurun Perlu kita ingat Dengan bertambahnya usia memang fungsi-fungsi organ akan menurun Salah satunya juga sistem imun Kemudian yang lainnya punya beberapa penyakit penyerta Seperti darah tinggi, diabetes, asam urat, kolesterol, penyakit jantung dan sebagainya Nah akibatnya seperti apa? Tentunya batuk, sesak Sesak dari yang ringan sampai dengan sesak yang berat Sampai memerlukan oksigen Sampai memerlukan alat bantu pernafasan Mungkin beberapa bapak ibu pernah mengantar saudaranya Atau orang tuanya ke rumah sakit Sampai disarankan bapak ibu ini Pasiennya harus masuk ke ruang ICU atau ruang intensif Memerlukan alat bantu pernafasan tambahan Nah itu adalah akibat dari infeksi nemococcus Kemudian bisa juga menyebabkan sepsis Sepsis ini adalah bakterinya dari paru Menembus aliran darah Sehingga beredar di seluruh peredaran darah Sehingga akan menyebabkan sepsis Nah setelah dia beredar di peredaran darah Tentunya dia akan dalam tanda kutip Nyangkut ya Atau ikut bersarang di organ-organ lain Contohnya di organ jantung Di organ paru Eh sorry, maksud saya di organ otak Di organ ginjal, di organ liver Sehingga akan menyebabkan beberapa kegagalan dari organ lain Yang mana sebetulnya awalnya itu hanya dari infeksi paru saja Tapi akibatnya menyebabkan gangguan di organ-organ lain juga Kemudian akibatnya juga dari infeksi bakteri ini Bisa menyebabkan terbentuknya nanah Atau kita sebut dengan abses paru Kemudian ini semua akan menyebabkan perburukan kondisi Jadi kalau sebelumnya sudah punya diabetes Terus terkena penyakit nemococcus ini Tentunya diabetesnya akan menjadi berat Bulannya jadi acak-acakan lagi Jadi tinggi Kemudian punya hipertensi Biasanya tensi mama terkontrol dok 130-140 menjadi 160-180 Sehingga akibatnya tidak hanya di paru-paru Yang terkena bakteri Tapi juga di organ lain dan juga kondisi-kondisi penyertanya menjadi memburuk Akibat lainnya tentunya menjadi tidak bisa bekerja Tidak bisa beraktivitas Tidak bisa mengurus rumah tangga Dan juga tentunya biaya akan menjadi semakin meningkat Tentunya bapak ibu tahu bahwa pemberian antibiotik Apalagi untuk kuman-kuman yang resisten Memerlukan antibiotik yang diinfus atau diinjeksi Disuntikkan dan tentu biayanya sangat tinggi Dan juga ketika pasien yang menjadi berat Harus masuk ruang intensif atau ruang issue Tentunya biayanya juga sangat tinggi Nah bagaimana cara kita mencegah itu semua? Pertama kita harus kenal dulu untuk vaksin Bapak ibu tentunya semua sudah Saya tertolong ya dengan adanya pandemi ini Semua pasien-pasien atau bapak ibu tentunya Sudah sering dengar tentang vaksin Malah datang ke poli saya nanya Dok saya sudah boleh vaksin belum sih? Saya itu takut gini 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 Jadi sudah sangat lazim Sering familiar sering dengar kata vaksin Nah vaksin nemococcus itu seperti apa? Beda dengan covid Covid tentunya itu adalah virus Sedangkan kalau nemococcus ini bakteri Sehingga disini ada bakteri-bakteri yang sudah dilemahkan Contoh lainnya adalah seperti apa? Mungkin bapak ibu pernah ngantar anaknya Vaksin diphteri misalkan Itu juga jenis dari bakteri Nah vaksin nemococcus disini Ada yang sudah campuran dari beberapa jenis Dari kuman atau bakteri nemococcus itu sendiri Dan diberikan bisa dalam bersamaan dengan vaksin influenza Bedanya apa? Sekali lagi influenza itu virus Sedangkan nemococcus ini bakteri Tujuannya apa? Kuman-kuman yang sudah dilemahkan ini Memberikan stimulasi Atau stimulus ke badan kita Yuk bikin antibody Sehingga pada saat bakteri itu masuk Kita sudah punya memori Sel memori Untuk bisa melawan kuman tersebut Kemudian setelah dapat vaksinasi Tubuh akan membuat antibody Sehingga kita bisa lebih punya pertahanan tubuh Untuk melawan bakteri tersebut Rekomendasi dari vaksin ini sudah dianjurkan oleh badan kesehatan dunia Dan juga bisa saya sampaikan disini Untuk perhimpunan dokter ahli penyakit dalam di Indonesia Atau PAPDI Sudah merekomendasikan vaksin nemococcus ini secara berkala Nah vaksin yang dianjurkan terutama untuk ditujukan untuk yang usianya sudah lebih dari 50 tahun Terutama Tapi ada nggak yang sebelumnya Boleh saja kalau ada indikasi tertentu Nah ini yang tadi saya sampaikan Disarankan untuk yang usianya sudah lebih dari 50 tahun Kemudian hal yang perlu dipersiapkan Bahwa catatan vaksinasi Nah satu hal memang di Indonesia ini kalau vaksin Biasanya masyarakat taunya Kan itu untuk bayi dok Untuk anak Saya sudah gede Ngapain saya divaksin Nah ini yang kita harus mulai Ubah perlahan-lahan Bahwa vaksinasi untuk dewasa juga penting Apalagi sekarang kuman makin Banyak yang resisten dengan beberapa Antibiotik Nah sehingga kalau memang Anda Berusia dewasa di atas 18 tahun Sudah pernah vaksin Contohnya sudah pernah umroh Pernah vaksin meningokokus Vaksin apa Sebaiknya dicatat Ada buku vaksinasinya Dan itu dibawa ke dokter Kemudian baca dulu Vaksin yang pernah Anda terima Dan yang akan Anda terima Dan informasikan Apakah pernah alergi atau tidak Punya riwayat alergi yang berat Atau alergi yang ringan Dan alerginya terhadap apa Kemudian pernah efek samping Dok aku pernah pas divaksin Misalkan vaksin flu Aku kok sampai keleyangan sekali ya dok Sampai nggak bisa kerja Nah itu disampaikan Apakah sekarang sedang hamil Atau sedang merencahan kehamilan Atau sedang dalam terapi Misalkan terapi terhadap autoimun Menggunakan obat-obat yang bisa menekan Daya tahan tubuh Seperti steroid Itu harus disampaikan Kemudian sesudah vaksin Biasanya apa saja yang bisa dialami Satu tentunya di tempat penyuntikan Bisa mengalami nyeri Bengkak Agak demam Menggigil Pusing Lelah Nyeri otot Atau sendi Kadang-kadang mengantuk Tapi biasanya ringan Jarang sekali yang menjadi berat Vaksin ini berusaha Untuk mengurangi Kemungkinan kita sakit Kemungkinan kita menyebarkan penyakit Pada orang lain Dan bisa melindungi kita Dan keluarga kita Kesimpulannya Kumanemokokus dapat menyebabkan Beberapa infeksi di badan Di tubuh kita Baik dari selaput otak Radang di telinga Radang di paru-paru Atau pneumonia Radang di sinus Seperti sinusitis Dan faktor risikonya Kalau Anda punya Usia yang sudah Di atas 50 tahun Atau memang Anda punya penyakit Tertentu seperti Hipertensi, diabetes Terutama yang tidak terkontrol Ini hati-hati Mungkin Anda perlu Melakukan vaksinasi Seperti ini Kemudian beberapa faktor Kebiasaan Seperti alkohol Ataupun merokok Dan juga mungkin Faktor-faktor kebiasaan lainnya Dan kita sangat Merekomendasikan Untuk semua yang sudah Berusia di atas 50 tahun atau lebih Mungkin itu yang bisa Saya sampaikan Mbak Bella Setelah ini silakan Kalau ada yang ingin bertanya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih.